Saudara, polisi sudah memeriksa 17 saksi dalam kasus dugaan hoax yang dikaitkan dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola. Longki sebelumnya melapor soal hoax yang menyebut dirinya membiayai aksi people power. Meski belasan saksi sudah diperiksa, namun polisi belum menetapkan tersangka. Laporan sudah dilayangkan sejak bulan Mei lalu soal penyebaran berita palsu dan hoax soal pendanaan people power oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola. Yang kembali membuat laporan kemarin terhadap anggota DPRD Sulawesi Tengah karena dituduh membiayai aksi people power. Saya kira kalau perkembangan penyidikan, tadi kan lawirnya juga sudah mengatakan ada SP2HB, artinya itu surat daripada perkembangan hasil penyidikan. Itu sudah dicantumkan, katanya saya bilang tadi 20, rupanya 17 saksi sudah. Tinggal apa perkembangan itu langkah-langkahnya, artinya proses itu sejauh mana. Itu sudah kewajiban daripada penyidikan, sudah benar itu. Terima kasih. Terima kasih.